Bismillahirrahmanirrahim. Diinformasikan insya Allah sebentar lagi akan kita segera mulai. Dan untuk rekan-rekan yang masih di ruangan atau belum rapat ke musolah atau di bawah, untuk bisa segera merapat. Sekali lagi diinformasikan untuk rekan-rekannya yang belum rapat di musolah atau masih ada di ruangan. Diinformasikan untuk segera merapat karena insya Allah sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yang kami hormati Bapak Haji Termizi Asidik, SEMA selaku serta Riz Yaisan Darukruan Nusantara. Dan yang kami hormati Vektor Utama Lasnas PPPA Darukruan, Bapak Abdul Ghafur, SEMM, dan juga beserta para direksi Budwi Kartika, Bapak Abdul Sidik, berserta seluruh jajaran manajemen. Dan juga yang kami hormati seluruh pimpinan cabang dan seluruh SDI Lasnas PPPA Darukruan, bagi yang di pusat maupun yang di cabang yang hadir hari ini offline di musolah PPPA Darukruan maupun yang hadir melalui online. Selamat datang, Sata Nwarsani. Alhamdulillah, selamat datang, Sata Nwarsani. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bertemu kembali setelah beberapa hari sebelumnya kita rehat sejenak di bulan Ramadhan menjelang rebaran Idul Fitri, kita menunaikan, menjalankan ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita di bulan Ramadhan. Dan kita juga, Alhamdulillah, kembali bisa bertemu dengan keluarga, sanak, famili, saudara, rekan, kerabat, yang mungkin setelah dua tahun lamanya, kurang lebih sekitar dua tahun lebih, bagi yang mungkin belum pernah, bagi yang mungkin kemarin tidak sempat pulang kampung, terhalang COVID, pandemi, dan sebagainya, yang kode Allah membuat kita tidak bisa bertemu saudara-saudara kita, Alhamdulillah, kode Allah tahun ini juga kita bisa kembali bertemu, bersapa dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, di sini, maupun yang kembali bertemu di kampung halaman yang masing-masing, Alhamdulillah. Dan kali ini, pada hari ini, insya Allah kita kembali bertemu, memulai kembali aktivitas kita, kembali bekerja, kembali berkhidmat, kembali melakukan aktivitas kita di Lasnas PPPA, Darukuran. Sebelumnya mungkin, gimana kabarnya, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, baik, semua? Alhamdulillah. Ada yang pulang kampung atau yang ada yang mudik? Atau yang nggak ada mudik? Ada? Atau mau pulang kampung, bingung kampung halamannya di mana? Atau mungkin yang belum punya pasangan, bingung mau mudiknya kemana, berarti nanti cari pasangan yang punya kampung ya? Masya Allah. Kampungnya yang jauh itu Masya Allah. Dan semoga dengan berlalunya bulan Ramadan, Allah merima segala amal ibadah kita, segala amalan-amalan kita, dan menjadikan kita orang yang bertakwa. Amin ya Rabbul Alamin. Dan semoga kelak kembali kita Allah pertemukan di bulan Ramadan selanjutnya, dengan keadaan sehat dan kembali bersama dengan orang-orang kita sayangi. Amin ya Rabbul Alamin. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita laluin mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh pimpinan dan SDI Lasnas PPPA Darat Quran yang hadir melalui Zoom. Dan kali ini kita tidak hanya offline di Musola, namun kita juga online di Zoom Meeting yang dihadiri juga oleh Pala Pimpinan Cabang dan juga SDI Lasnas PPPA Darat Quran yang dipusat. Maupun yang ada di cabang. Sebelum kita mengawali rangkaian kegiatan kita pada hari ini, untuk menambah keberkan kita pada hari ini, insya Allah akan diawali dengan vilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh salah satu asatis kita dari Quran Call, Ustaz Fahri. Pada Ustaz Fahri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 PPPA Darukuran Pusat maupun yang hadir melalui online di Zoom Meeting untuk para pimpinan cabang dan juga SDI seluruh cabang dari Lasas PPPA Darukuran dan untuk yang di PPPA Darukuran, untuk yang ahwat yang belum kebagian tempat boleh di ruang HRD dan untuk yang ihwannya boleh di depan di area CS baik kembali kami sampaikan bahwa pada hari ini kita kembali bertemu dalam rangkaian kegiatan dan juga hari ini insyaallah halal bihalal warga besar Lasas PPPA Darukuran sebelumnya saya pribadi mengucapkan tataballahu minaminkum syiaman wa syiamakum mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pimpinan dan juga SDI lasas PPPA Darukuran dari saya pribadi kalau apabila ada kesalahan dan kehilafan mohon dibukakan video maaf yang sebesar-besarnya baik selanjutnya kita akan mendengarkan arahan-arahan dan juga sapa dari para pimpinan Lasas PPPA Darukuran dan juga sudah hadir hari ini di offline sudah ada Ust. Anwar Sani, Bapak Brugopur dan juga di online sudah hadir juga Ust. Termizi dan Kiai Jamil dan nanti insyaallah juga bergabung juga guru kita, Kiai Yusuf Mansur yang juga akan hadir melalui online di Zoom meeting dan sebelum itu sebelum itu mari sama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu yaitu arahan dan juga penyampaian yang pertama dari guru kita Ust. Anwar Sani kepada Ust. Anwar Sani dipersilahkan silakan set sambil menunggu guru kita Kiai Yusuf Mansur insyaallah akan bergabung melalui online di Zoom meeting Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur lillah ala ni'matin lah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adzim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah bersama guru kita semuanya Kiai Yusuf Mansur dan juga Kiai Haji Ahmad Jamil Dr. Tarmizi As-Siddiq Dr. Nurdiana Dewi dan Dr. Kandidat Dr. Abdul Ghafur Mas Abdul Ghafur Amin Kandidat Dr. Gu Dwi Gu Dwi Dr. Dwi Kartika Ningsih Kartika Ningsih dan kawan-kawan semuanya Mas Sidiq dan juga semua sahabat-sahabat yang hadir di studio eh studio ini jadi studio nih ya luar biasa dulu kita kan gak punya ruangan ini ya Alhamdulillah sekarang jadi ruangannya dilebarin ternyata kurang lebar juga kalau kurang lebar kita pakai jalanan kita tutup ya Mas Dwi Pak Nanang Mas Zainal dan kawan-kawan semuanya baik juga yang di kotanya masing-masing yang melalui online melalui zoom teman-teman kepala cabang dan juga seluruh tim yang ada di seluruh dunia ini aja Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim setelah berpuasa dan juga Allah berikan kesempatan umur panjang sampai kemudian kita bisa menikmati syawal bisa pulang kampung bisa menikmati kemacetan tapi kayaknya gak macet sukses tahun ini sepertinya ya sangat sukses untuk mengatur lalu lintas dan juga semua yang hadir di seluruh penjuru dunia udah saya sahabat tadi ya ini kita sebagai umat Rasulullah S.A.W ya paling istimewa karena Allah menghadiahkan Allah menghadiahkan sesuatu yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain dan umat-umat yang lain apa itu surat Al-Baqarah ayat terakhir ini luar biasa la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat Rabbana la tuakhidna inna sinna aw akhtakna Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu alalladina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la toqatlanabih wa'afanna wawfillana warhamna antamawlana fangsurnar Allah tidak menghadiahkan kepada nabi dan umat lain kepada nabi muhammad dan juga maka kalau kita sebagai umatnya jadi untuk mendapatkan maaf untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala ternyata tidak harus istighfar ternyata tidak harus istighfar kalau kita membaca surat ini saja akhir surat al-baqarah tentu biasanya kita baca dari tiga surat tiga ayat terakhir itu bagus dan di ayat 286 ini Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya mereka berdoa ya Tuhan kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan ya Tuhan kami janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang sebelum kami ini doa semua ya Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya maafkanlah kami ampunilah kami rahmatilah kami engkau lah pelindung kami maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir Yai Haji Sumansur Yai Haji Ahmad Jamil Yai Tarmizi Yai Ahmad Kosasih dan juga sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT mengutip apa yang disampaikan Gusbah ini ini kalau kita membaca surat ini kita membaca ayat ini maka Allah langsung menjawab na'am jadi apapun yang kita mintakan minta ampunan minta tidak dibebani minta segala macam ini apa jawaban Allah na'am dan pasti dikabung wow luar biasa jadi mari kita dawamkan surat surat Al-Baqarah tiga ayat terakhir mobil khusus ayat terakhir yang itu merupakan doa-doa salah satunya minta ampunan minta tidak dibebani minta tidak disiksa walaupun salah udah salah minta diampuni minta gak disiksa minta gak dihukum dan apa jawaban Allah na'am dan pasti dikabung luar biasa jadi inilah keistimewaan kita menjadi umat Rasulullah s.a.w. yang kemudian dengan membaca Quran dengan bersolawat menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah s.a.w. saya ada beberapa amalan amalan yang saya menjadi pengen menjadi duta penyampaian terima kasih kepada Allah jadi bukan hanya kepada bukan hanya mewakili kaum muslimin muslimat tapi seluruh makhluk terima kasih Allah atas segala riskimu paruniamu keberkahanmu penikmatan yang telah menugerahkan kakak kami keluarga kami istri anak turunan kami orang tua kami saudara-saudara kami seluruh keluarga besar darul Quran seluruh kaum muslimin muslimat mu'minin minat seluruh penjuru duniamu terima kasih Allah juga atas segala riski yang panuk daripada seluruh makhluk-makhlukmu kalau udah ngomong makhluk maka ya makhluknya Allah banyak sekali yang Allah berikan riski banyak sekali Allah berikan rahmat hidayah banyak sekali bukan hanya manusia bukan hanya pemuslimin muslimat tapi seluruh makhluk-makhluk yang kemudian diberikan makan diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pernah ditulis kayaknya sama mbak Dui dan kawan-kawan media menjadi duta terima kasih bismillah mudah-mudahan di suasana Idul Fitri tahun ini ada juga yang berduka ini saudara kita putra dari Pak Rojali meninggal dua hari sebelum lebaran dua hari sebelum lebaran mudah-mudahan khusnul khatimah dan Allah terima dan juga mengasalah Sabtu depan Sabtu ini dia akan langsungkan pernikahan putri apa putri putri beliau ya satu dipanggil satu kemudian menikah insyaallah mudah-mudahan segera mendapatkan momongan segera mendapatkan hadiah hadiahkan suratul fatihah buat keluarga beliau dan juga seluruh keluarga kita segera keluarga besar dari Al-Fatiha Atas nama segala kesalahan kesalahan kekurangan kebijakan yang mungkin juga belum tepat buat teman-teman semuanya mudah-mudahan Allah mengampuni mudah-mudahan Allah meridui kita semuanya dan memberikan jalan terbaik untuk langkah dari Al-Fatiha baik terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh insyaallah terima kasih sudah Anwar Sani dan juga seperti beliau sampaikan di ayat rakyat surat Al-Baqarah Allah tidak mempunyai seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ini mungkin berkorelasi dengan salah satu di dakum metode ada yang ingat di nomor 7 salah satu dakum metode ikhlas sabar syukur ridho bagaimana sepanjang usia kita mungkin banyak yang terjadi di kehidupan kita senang sedih susah dan sebagainya terus masuk dakum tinggal bagaimana kita menikapinya dan terdapat juga di dakum metode ikhlas sabar syukur ridho terima kasih dan mungkin kira-kira apa yang mungkin berbeda tahun ini ramadhan dibanding ramadhan tahun sebelahnya boleh tahu selamat menikmati terima kasih menyapa dari Ustaz Anwar Sani atau Ustaz Anwar Sani menyapa dan untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan dari guru kita Kiai Ahmad Jamil yang gabung melalui Zoom Assalamualaikum Kiai Kiai Jamil Assalamualaikum Salam sebentar baru sampai di parkiran Kiai Yusuf Insya Allah siap-siap Kiai Tarmizi dulu aja baik terima kasih baik masuk ke Ustaz Tarmizi dulu Assalamualaikum Ustaz Tarmizi Assalamualaikum Warahmatullahi Masya Allah ini lagi di Inggris ya Ustaz ya di Big Bang ya di ground belakang ya Insya Allah Inggris Inggris kita sedang mendengarkan Ustaz Anwar Sani menyiapah dan kali ini kita akan mendengarkan sama-sama Ustaz Tarmizi menyiapah dipersilakan Ustaz ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ashadu Alayhi Wassalamuala Assalamuala Ba'adu yang kami hormati buruk kami ikut kita Kiai Supansur Kiai Haji Ahmad Jamil Kiai Haji Dr. Anwar Sani teman-teman dari Baga Dalguran Insya Allah Ya Haji Ahmad Pasli hadirin Insya Allah ada Ustaz Gawur ada Mas Hidik ada Mbak Dwi ada Dr. Nurdian Nadewi dan juga para pimpinan cabang PPI Dalguran di beberapa daerah ini ada teman-teman di Mas Maulana di Jogja ada Mas Baujan Banyak banyak teman-teman baiklah sahabat-sahabat semua Alhamdulillah tadi sudah mendengarkan dari Ustaz Sani beliau cinta sekali sama Gus Bahak kemarin tidak ikut kita sudah ketemu sama Gus Bahak Sasani belum ketemu sama Gus Bahak ini suara kedengarnya jelas ya baik saya kira-kira 3-4 tahun yang lalu itu di PPI Dalguran buat program Relawan Relawan Ramadan itu saya sebut dengan Pejuang Riado karena sebenarnya karena kenapa nih kemarin saya pas nanya sama Mas Faisal Medan itu baru masuk tuh DM-DM teman-teman dari berbagai Relawan-Relawan yang Ramadan yang 3 tahun 4 tahun yang lalu saya nggak tahu kenapa baru masuk DM-DM banyak sekali sampai ada sekitar 200 DM isinya tentang bagaimana teman-teman Relawan Ramadannya PWA itu menjadi Relawan tapi dia sebagai Pejuang Riado karena konsep ini kan hampir sama dengan orang-orang jama-jama yang hadir di kita kita selama-sama kita itu mempunyai hajat yang banyak pejuang Riado intinya sebenarnya di lingkungan dari Quran maka pakaian daku metode menjadi sebuah pakaian harian puasa baca Quran yang hafal Quran yang ikhlas ridho semua tujuh pilar daku metode menjadi pakaian buat mereka nah itu bagaimana caranya agar teman-teman pejuang Riado relawan itu juga melaksanakan nah imbasnya sebenarnya pada saat teman-teman pejuang riado melakukan hal demikian berdampak pada income bedanya relawannya PPA sama relawan yang lain pada saat teman-teman menyebarin brosur dia tetap baca Quran satu orang baca Quran setelah di brosur gitu aja setelah orang ini terus dia melakukan hal yang memang berkenan rekomentor nah alhamdulillah ini berjalan dengan baik dan mudah-mudahan bisa menjadi pakaian buat teman-teman relawan karena dia menjadi bagian dari kita semua nah mengenai ada satu hadis yang PPA banget nih jadi hadis yang dihawarkan oleh Imam Ahmad nomor 9 itu PPA banget nih jadi Nabi S.A.W. S.A.W. jadi siapa sih orang-orang yang mulia orang yang mulia itu orang yang memberi maaf dan orang yang sedekah PPA banget kan tidaklah seorang memberikan maaf kecuali Allah akan menambahkan baginya kemuliaan tidaklah harta berkurang dengan sedekah dan tidak pula seorang memberikan maaf kecuali akan Allah tambahkan baginya kemuliaan jadi orang yang mulia itu orang yang sedekah dan memberi maaf ini bisa jadi ini nih bisa jadi kuatnya PPA ayo beri maaf dan juga sedekah jadi pada saat dia mendapatkan dua kemuliaan maka dia harus kalau dia mendapatkan dua kemuliaan yaudah memberikan maaf dan sedekah jadi sebenarnya sedekah dan juga memberi maaf itu dua kemuliaan Alhamdulillah ini bisa menjadi menjadi salah satu bagian dari kita semua jadi kita maaf dan sedekah nah yang kedua pesan lebaran adalah bagaimana yang tadi Pejong Riado itu hal-hal yang kita dilakukan hal-hal yang dilakukan pada saat Ramadan itu menjadi kebiasaan buat kita jadi yang biasanya saat Ramadan misalnya saya terutama relawan karena relawan-relawan itu bukan dia orang-orang yang memang baru bergabung di kita jadi kebiasaan misalnya baca Quran kebiasaan dia sholat kebiasaan dia tidak tepat waktu subuhnya juga tidak tepat waktu misalnya itu nah kalau misalnya semua dalam pergaulan dengan teman-teman semua ya ada hal yang kurang berkenan mohon maaf bila bila inilah sengaja tidak sengaja mohon maaf dan alhamdulillah insya Allah Idul Fitri ini kita semuanya bersih bersih lah pokoknya bersih kantongnya bersih ATM-nya bersih semuanya bersih lah cuma nunggu ini aja nunggu transferan tahap kedua atau tahap ketiga kan alhamdulillah ada tahap satu tahap dua atau tahap tiga ini masih ada masih ada apa masih ada hope masih ada harapan sedekat power of hope jadi harapan ini semuanya bersih mudah-mudahan nanti kita juga bersih insya Allah apa yang kita capai di tahun ini dengan segala macam problem dan juga hambatan ya terus masuk penyerangan atau beberapa hoak-hoak yang menyerang guru kita mudah-mudahan nanti akan dilipatgandakan pada saat kita sabar kita syukur mudah-mudahan menjadi rezeki bertambah pada saat di tahun ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada Ustaz Tarmizi disampaikan oleh guru kita Ustaz Tarmizi insan Darukur'an yaitu sebagai pejuang riadah bagaimana kita bekerja di Darukur'an kita bergabung di masyarakat bersosialisasi di masyarakat bagaimana kita bisa mencerminkan akhla qur'ani bagaimana kita bisa mencerminkan oh kita bekerja di Darukur'an bagaimana kita bisa menjaga sikap kita setiap-setiap di masyarakat baik terima kasih Ustaz Anwar Sadi Ustaz Tarmizi Masya Allah mohon maaf auranya kayak kenceng Masya Allah pengantin baru soal maklum baik Ustaz Tarmizi kira-kira tadi saya menanyakan juga ke Ustaz Sani kira-kira apa yang berbeda Ramadan tahun ini dengan tahun sebelumnya tadi seperti Ustaz Sani sampaikan bagaimana tahun ini sudah bisa terlepas dari pandemi insya Allah dan juga sudah mulai bisa sudah bisa mudik sudah bisa sholat berjamaah rapat lagi safnya kira-kira menurut Ustaz Tarmizi apa yang membuat berbeda tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya menurut Ustaz Tarmizi silahkan Ustaz bedanya banyak lah pertama misalnya suasana silaturahimnya terlihat dengan jelas lah dulu kan masih semua halal-halal dengan Jum mau ketemu sama keluarga dengan Jum terus juga sekarang mudik itu kebolehkan terus yang kedua ekonomi mulai merata jadi ekonomi itu merata dia dulu hanya ada di pusat sekarang sudah merata itu sudah ada mudik kecuali saya kalau saya sih mau pandemi tetap mudik karena mudik saya dekat di Bintaro jadi saya kalau sekarang perbedaannya yang dulu tidak mudik saya tetap mudik jadi tahun lalu saya mudik tahun lalu saya mudik yang masalah kan Ustaz Sani siapa lagi yang belum yang punya kampung mungkin Mas Dwi kali ya atau teman-teman yang dari dari orang lain kalau saya memang ada masalah mudik-mudik terus walaupun ditahan tetap mudik saya mah dekat Sete ya ke Bintaro Sete baik terima kasih Sete dan mungkin yang tidak mudik ke kampung halaman mungkin lupa Sete halaman berapa Sete ya 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 terima kasih Sete Termizi baik untuk saja kita akan mendengarkan sapa dari guru kita Kiai Di Ahmad Jamil sudah bergabung Assalamualaikum Kiai Kiai Jamil sudah bergabung Masya Allah pemandangannya indah sekali nih Kiai di rooftop ya Kiai Masya Allah sejuk sekali terlihat bentar nyari lokasi dulu siap itu lokasinya sudah Instagram Maple Smoot Ustaz sudah bagus masih ini ya ada dokter Sagiran di sini Masya Allah ini kanan kanan di kiri itu backgroundnya makin segar Kiai ada hijau-hijau di belakangnya Kiai ah iya dong baik langsung saja Kiai dipersilahkan di belakang ada penampakan ada penampakan penampakan kongon Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terdengar Kiai ah kedengaran ya iya terdengar Kiai saya ulang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masya Allah pagi yang cerah pagi yang penuh keberkahan Insya Allah tapi disini agak mendung ini diketapang mudah-mudahan tidak apa tidak membuat hati kita jadi mendung tetap cerah dan ceria dalam suasana dan kondisi apapun kita beruntung saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena syukur itu apa namanya rizki itu muta'allak bisyukur rizki itu bergantung kepada syukur kita kalau kita udah gak ada syukur berarti udah kagak mau ditambar rezekinya itu kata Imam Ali kormahu wajah eh Mas Temelana sehat ya Alhamdulillah teman-teman di pusat di seluruh cabang semua sehat ya Masya Allah siapa nih lihat satu satu ini Palembang Mas Dwi Medan 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 Insya Allah nanti kita agendakan nih saya ada rencana mau ke Medan dengan Bang Kaban kita sekalian resmin Takhosus Medan kemudian Daku Cirebon mohon maaf kemarin gak sempat mampir kita hanya sampai Majalengkar langsung 14 Jakarta Jogja ini Medan Medan juga ada dua ini Assalamualaikum Janen Takhosus ini Masya Allah Daku Malang kemudian Banten Banten Pak Yusufnya masih di Jakarta lanjut oh ada iya Jawa Tengah kemudian juga Pak Gopur juga khusus ini punya channel khusus asal berkat dan sehat selalu Daku Bogor kemudian Surabaya Makassar kemudian ada Mas Afib Afib Prasid dan banyak lagi ini ada kurang lebih beberapa yang inderar ini ya para guru para sahabat yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala dan teman-teman banyak nasihat yang kami dapat di saat berkunjung ke beberapa ulama kemarin di Jawa Tengah namun nampaknya memang menjadi apa ya menjadi betul-betul menjadi obat menjadi obat menjadi penyemangat betul buat kita untuk intinya nanti Yusuf yang kami menyampaikan tapi dengan kita datang surat rahim kita datang soan itu luar biasa kenapa saya selama ini memberikan satu apa ya tadabur kepada bareng dengan Gus Hayid saya bilang Gus kenapa selatuh rahim itu pahalanya banyak pahalanya memanjangkan umur kemudian juga menambah riski panjang umur kan bukan berarti umur kita nambah jadi 200 kita gak punya teman juga ntar rioni rioni sendirian kita tapi boleh jadi umur kita 80-90 atau mungkin di angka 100 namun atau mungkin hanya 60-an atau 70-an tapi secara manfaat secara faedah secara keberkahan umur itu terus kita terus dikenang oleh orang didoakan oleh orang kemudian riski yang bertambah ini pastilah kalau kalau itu pasti saya meyakini itu sebuah kepastian karena Allah dan Rasulullah kalau sudah menyampaikan sesuatu tinggal kita yakin apa enggak itu aja kenapa sekali lagi pahalanya gede karena memang dia butuh waktu butuh tenaga butuh juga finansial dan segala macam enggak mungkin kedatang ke rumah orang kosongan pasti bawa sesuatu minimal rengginang-rengginang membawa minimal kabar gembira membawa ini penting sekali untuk kita saling seraturahim satu sama lain pada kali kami para pimpinan mohon maaf banyak kurangnya kurang seraturahim kepada kawan-kawan maka di hari yang berbahagia ini izinkan kami atas nama pribadi keluarga dan juga pimpinan mengucapkan mohon maaf leher dan batin semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita Allah terima seluruh rangkaian amat ibadah kita di bulan Citaramodon dan Allah istiqamahkan kita terus suatu hari kenapa penting lagi istiqamah suatu hari Mu'ad bin Jabal salah satu sahabat rasul yang mendapatkan legitimasi agar kita mengambil Al-Quran dari ini karena ada empat ya ada empat sahabat khusul Qur'ana min Arba'ah ambil Al-Quran dari empat orang ini dari Ibnu Mas'ud kemudian Mu'ad bin Jabal kemudian Salimin Maula Adi Huzaifah ada empat sahabat Mu'ad bin Jabal suatu hari ditepak kontak dengan Rasulullah Mu'ad Wa'ihbukfillah Mu'ad Mas'Allah tersa'anjung bagian dari Rasul kemudian mengatakan Baik Mu'ad aku mencintai mu karena Allah subhanahu wa ta'ala wah itu luar biasa bagian dari Rasul yang ngomong gitu ay Mu'ad jangan sampai kau meninggalkan doa ini selepas engkau sholat apa itu doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah bimbing kami terus untuk senantiasa berzikir kepadamu mengingat kepadamu sholat itu kan termasuk zikir kemudian syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah menjadi hamba yang terbaik ini penting untuk kita minta jangan sampai ketinggalan doa itu coba sama-sama kita baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu yang pertama kemudian kita istriqomah yang kedua betapa hidayah itu sangat mahal maka hidayah bimbingan kemudian rasa yang Allah hadirkan di dalam Ramadan sehingga kita menjadi hamba yang kayaknya Ramadan itu deket banget sama Allah deket banget sama mahjid deket banget sama Quran deket banget sama keluarga deket banget sama zikir dan juga rasa itu terus ada di dalam diri kita hatta di luar Ramadan maka juga penting bagi kita membaca doa agar terus kemudian juga kita baca doa baca doa juga yang selalu kita baca yaitu doa mudah-mudahan senantiasa apa ya apalagi-apalagi doanya pendek banget doa yang kita baca agar hati kita enggak kemana-mana senantiasa hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala iman kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada yang apa pendek ya mudah-mudahan doa-doa kayak gini jangan sampai kita lepas siapa kita kita sehebat apa kita ini manusia biasa keturunan Nabi ya kita keturunan Nabi Adam tapi dari jalur mana gitu jalur mana khawatir dari jalur yang salah gitu kita kita meminta Allah gasran caset terus ya apa namanya iman islam apalagi semangat hidup semangat berjuang yang lewat darurat Al-Quran ini terus ada dalam diri kita di penghujung buat kita yang mungkin selama ini berdoa buat kita yang mungkin selama ini meminta kepada Allah 3 Ramadan 4 Ramadan 5 Ramadan bahkan 10 Ramadan kita meminta kepada Allah tapi tak kunjung ada jawaban mungkin saya sedikit cerita kita coba tada buri bagaimana ketika banginda rasul emang rasul dulu keperintah sholat turun terus kiblatnya itu langsung ke kabah enggak pasca peristua mirad perintah sholat kemudian menjadi sebuah perintah wajib bagi kita orang-orang beriman kiblat kita awal-awal itu masih ke arah baitul makdis sehingga dicemoh baginda rasul apa katanya agama baru katanya ajaran baru katanya nabi terakhir tapi kok kiblatnya ikut kami itu aslinya sesak itu jadi kalau kita sekarang mah diomongin dibully biasa lah biasa banget gitu ya gak ada gak ada seberapa di baginda rasul terus emangnya rasul juga gak merasa sesak dadanya ya manusia beliau basar beliau posisinya tetap basar sedikit agak gimana gitu ya ya Allah makanya kemudian di surat al-baqorah kita sering baca kod kamu wajah ke langit artinya kan memang dibiarin nama Allah itu dibiarin dulu gitu Nabi berdoa Masya Allah Ya Allah arahkan kiblat ke apa namanya ke kabah al-masyaraf arahkan kiblat tapi itu lama sama Allah diberi diliatin diperhatiin kadang kadang yang kita berdoa lama itu memang karena Allah seneng melihat kita berdoa Allah seneng melihat kita ngangkat tangan kita pasrah Ya Allah baru kemudian maka kemudian kami arahkan kiblat itu sebagaimana yang engkau kehendaki maka arahkan wajahmu ke masjid al-haram makanya di Madinah ada peristiwanya di peristiwa pengkabulan doanya itu ketika beliau sedang sholat asar kalau enggak salah di masjid yang dikenal dengan sekarang masjid kiblatain jadi ada masjid al-jum'ah ada masjid kuba ada masjid kiblatain di Madinah masjid kiblatain ada dua arahnya jadi rasul sedang sholat asar dua rokat menghadap ke bayit al-makdis dua rokat menghadap ke masjid al-haram lama itu lakita ini nabi bukan kedekatan kita sama Allah juga yang tahu kita lah yang tahu kita di depan orang aja kayaknya kita kayak gimana ini kita tahu kita tahu siapa diri kita kita tahu artinya kalau kita berdoa baru sekali dua kali tiga kali ya jangan putus asa terus aja awal itu lagi kangen sama kita lagi rindu sama kita kemudian yang kedua jangan ngerasa gimana kalau ada yang guli ada yang apa ya Rasulullah kurang apa hanya dari kecil kurang apa disayang oleh orang sekitar dirindu dicinta oleh orang sekitar ketika kemudian risalah itu turun dan beliau harus menyebarkan agama ini dakwah secara terang-terangan baru orang-orang yang tadinya apa namanya mencintainya berubah menjadi membenci karena gak sepaham karena tidak apa karena merasa diusik karena merasa diusik dan segala macam yakin bismillah semangat dan terus semangat 2022 tahun 1443 kita menuju 1444 mudah-mudahan semakin berkah dan seluruh teman-teman yang membersamai tambah semangat semakin berkah sehat selalu semakin berkah dan langsung saja kita akan mendengarkan salam dan juga sapa dari guru kita Ki Haji Yusuf Mansur yang juga bersama saat ini bersama dengan Ki Ayu Jamil ya Ki Ayu ya ya bersama Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ya I sehat Ki Ayu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah sehat Ki Ayu sehat Alhamdulillah ini lagi ada Ustaz Sagiran Masya Allah Assalamualaikum Ustaz Sagiran sehat Assalamualaikum dari Kamis Masat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh ini Barokah bener ini bisa ikut majlisnya Assalamualaikum Assalamualaikum mengucapkan Takapulallah minamu wa'alaikums ya mana wa'siyamakum insya Allah kita semua dalam dundungan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah ini kita mau laporan ke Ki Ayu Daku sehat kata Ki Ayu mau di IP-kan langsung buka 100 cabang bersamaan gak pake nyicil udah-udahan nanti laporan diterima belum laporan udah suruh nutup laptop ini gak jadi katanya udah selesai katanya ya gitu Ustaz tip sehat tip sehat tip sehat begini udah udah tau juga the much more you active you move kemudian the less you eat it is the two things you will be successful oke pokoknya semangat puasa dan lepas puasa itu aja more exercise less eat terima kasih assalamualaikum terima kasih Ustaz Gofur Ustaz Sani dan kawan-kawan jadi jangan cuma nanti pada target individualistik soal pencapaian-pencapaian sifatnya angka tapi melupakan soal kesehatan SDF ya kita doakan Ustaz Maulana misalkan agar beliau segera pulih total 1000% dan kemudian bisa banyak menarik hikmah tapi itu kan juga sebab antara perasaan masih sehat perasaan bakal tetap kuat tapi kesembronoan soal misalkan begadang larut ya bermalam-malam masuk pada cerita kira-kira 2 minggu 3 minggu ya akhirnya kemudian tumbang nah agaknya ini juga pencapaian kesuksesan gini ya kurus belum tentu berarti sehat loh jangan jangan tiba-tiba ngelirik saya nih masuk ini saya lagi menuju ini going terus going terus ya jadi pesan saya buat diri saya khususnya dan lebih khusus lagi juga buat kaya Jamil Tarmizi kemarin waktu lebaran juga udah mulai melendung perutnya tapi kan kalau Tarmizi mah enteng dia karena kuasa daud kan jadi bismillah mongrohim target kesehatan dan panjang umur SDM jadi gak ada lagi lah terdengar menda-menda SDM kita meninggal karena gagal ginjal gitu SDM kita meninggal karena misalkan punya lambung GERD misalkan atau SDM kita meninggal karena satu hal ya komplikasi di usia yang yang rata-rata masih pada produk mungkin dari saya cukup sekian mohon maaf lahir batin doain mudah-mudahan semuanya panjang umur lagi sehat wal afiat dan sukses dimanapun insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikasalam warahmatullahi wabarakatuh insyaallah sehat juga buat K.I jaga kesehatan K.I beserta keluarga terima kasih K.I insyaallah baik alhamdulillah kita telah mendengarkan sapa dan salam dari guru kita juga K.I Yusuf Mansur semoga Allah memberikan kita semua kesehatan dan juga Allah memberikan kita keberkahan dalam usia kita amin ya rabbal alamin baik terima kasih dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan salam dan siapa dari pimpinan kita dari diperutama lasnas PPPA Darukur'an kepada Bapak Abdul Gafur dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allah Mas'u'ala Muhammad wa'ala Is'u'ala Muhammad Subhanallah Alhamdulillah 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 hari yang berbahagia kita hormati guru kita ayah anda kita kayak Haji Yusuf Mansur mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesehatan yang terus Allah jaga kesehatannya karena juga Kiai yang termasuk banyak begadangnya mikirin kita mikirin umat mikirin daru Quran se-ekosistemnya Masya Allah mudah-mudahan Kiai juga bisa jaga kesehatannya dan Kiai terus bisa membersamai kita dengan sehat dengan bugar dan juga kita mazimkan kepada pimpinan kita toladan kita Kiai Haji Doktor Pusat Anwar Sani Alhamdulillah berada di tengah-tengah kita Kiai Haji kandidat Doktor Jamil Kiai Jamil lalu juga Kiai Haji Doktor Tarmizi Asidid Insya Allah Alhamdulillah bahagia berbeda dengan Ramadan berbeda lebaran yang sebelumnya Kiai Tarmizi saat ini sudah Kiai Doktor Tarmizi Alhamdulillah lebaran ini sudah Allah tambahkan kemuliaannya Allah angkat kerajatnya Insya Allah alhamdulillah dengan detail doktornya yang Kiai salam dengan keluarga juga lalu juga Alhamdulillah ada Sagaran berserpat dengan Doktor Mimin Doktor Sagiran dan Doktor Mimin dan juga rekan-rekan semua para direksi yang hadir di sini dan para manajemen yang hadir di pusat tidak pejuang yang ada di cabang masing-masing Masya Allah rame kumpul semuanya teman-teman di Makassar juga di Medan di Palembang di Lampung dan juga teman-teman di Semarang ada yang Semarang di Bandung di Bogor di Malang lalu di Jogja teman-teman Jogja dan juga teman-teman di Banten Cerebon Surabaya Alhamdulillah semuanya turut hadir silaturahim karena Rasul menjadi bagian hal yang ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir maka bersilaturahim pada kesempatan hari ini kita spesial banget bahagia banget kita pada kesempatan hari ini banyak banget kita dapat kemasukan banyak banget kita dapat hadiah oleh-oleh yang dibawa oleh para pimpinan mudah-mudahan ini adalah menjadi bagian dari tazim kita kepada para pimpinan yang sudah memberikan banyak hal yang kita akan lakukan eksersis atau riado pejuang riado mulai dari Dr. Anwar Sani menyampaikan tentang amalan yang bisa kita lakukan di tiga surat tiga ayat tiga ayat surat Al-Baqarah juga termasuk bagaimana kita bisa menjadi duta terima kasih yang mudah-mudahan ini kita akan implementasikan keseharian kita agar Ustaz Dr. Anwar Sani dapat amajariahnya kitanya pun juga dapat amajariah atas yang kita lakukan dan nyambung ke Dr. Tarmizi juga Masya Allah menyampaikan pejuang riado memang harus ada harus ada kalau misalkan tadi Dr. Tarmizi menyampaikan dikonter ada dua orang yang satunya ikhtiar lalu yang satunya jawa yang satunya ngaji memperkuat riado yang memang ini sudah diajarkan di daku metode dan menjadi inherent di dalam diri kita ditambahin lagi oleh Kiai Jamil dengan riado doanya dan insya Allah ini adalah bagian yang kita rangkum nantinya dan kita akan mencoba untuk di 21 hari atau kita coba di 7 hari 7 hari pertama 21 hari pertama kita lakukan hal-hal yang tadi disampaikan oleh para pimpinan kita mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita yang insya Allah juga tidak putus kiamulailnya tidak putus sholat duanya tidak putus puasa daudnya insya Allah ini mudah-mudahan juga bagian dari apa ya namanya wangsit bagian dari ketaatan yang memang Allah berikan petunjuk melalui pimpinan kita sehingga mau-ngapau harus kita lakukan ini menjadi sebuah bagian dari itia apalagi terlebih dari Ustadz Ustaz Mansur guru kita ayah anda kita menyampaikan tentang jaga kesehatan yang penting banget Pak Nanang ya Pak Nanang rapat gak jam 1 malam kurang lain takdiran kita masih rapat jam 1 malam masih sampai pagi ini Alhamdulillah ini menjadi bagian dari perjuangan perjuangan kita dan himat kita oleh karena itu sahabat-sahabat terkarenakan semua baik yang di pusat maupun di cabang para pimpinan mau izin untuk kita akan menerapkan mengimplementasikan apa yang disampaikan tadi para pimpinan untuk kita bisa implementasikan nah biasanya memang kita Alhamdulillah cepat eksekusinya insya Allah hari ini atau besok sudah keluar juga surat edaran terkait dengan amalan-amalan yang akan kita lakukan dan menjadi penting juga tadi juga menjadi inspirasi bagi kita pejuang riado pejuang riado di saat saat ini juga pemerintah menyampaikan untuk kita bisa ambil cuti atau kita bisa ambil WFH satu pekan di WFH karena apa? karena tadi terkait dengan alulitas perjalanan ke Jakarta yang dari mudik biar juga terarah dan sebagainya yang menjadi bagian penting juga kita sudah terlatih untuk kita bisa WFH juga work from home kita terlatih kita juga sudah pernah membuktikan dengan WFH di masa pandemi Masya Allah dengan WFH kita di masa pandemi Masya Allah dan pengimpunan kita tumbuh juga karena di WFH kita juga banyak yang riado nah mudah-mudahan nanti kita pilih orang-orang yang terbaik orang-orang yang memang bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi pejuang riado di rumah masing-masing dengan harapan bisa terus mendawamkan amalan-amalan yang tadi diberikan oleh pimpinan Insya Allah kita akan mencoba skema mencoba skema pasca lebaran ini arahan-aran pimpinan yang tadi kita dapatkan kita akan coba skema ada yang memang berjuang melalui kantor ini atau melalui secara langsung datang ke kantor dan juga ada yang berjuang di rumah ini adalah bagian dari istihad kita coba untuk kita bisa terapkan sama saja berjuang di rumah dan berjuang di kantor semudahan di mata Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah bagian dari cara kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ada yang berjuang secara offline dan juga ada yang berjuang secara online dengan doa-doanya ada yang ngapalin Qur'annya ada yang apa namanya banyakin zikirnya banyakin salawatnya menjadi duta terima kasih dan sebagainya banyak banget nah ini kita akan rangkum rangkum nanti beberapa arahan-arahan yang disampaikan oleh para pimpinan untuk kita jadikan bahan untuk kita bisa menjadi pejuang riadoh di rumah kita masing-masing kemudahan kita ensekusi di pekan depan insyaAllah kita sijin Allah dan ini menyambut dengan rasa bahagia rasa senang kita tidak ada yang apa namanya kita atur adil-adilnya insyaAllah ya Pak Sidik yang kita atur seadil-adilnya untuk kita bisa bisa menempatkan posisi siapa yang siapa yang hari ini dengan kondisi organisasi terus kita bisa berjuang siapa yang harus di kantor dan siapa yang harus di rumah jadi ini merupakan bagian dari kebahagiaan kita bersama insyaAllah ini yang kita ikhtiarkan untuk kita terus tumbuh dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak kita target kita adalah penerima manfaat semakin banyak penerima manfaat yang mendapatkan manfaat maka sejatinya akan semakin banyak orang-orang yang mendoakan kita dan insyaAllah menjadi pintu jalan dibukakan rahmat dan ridha dari Allah sebagai penutup tadi Kayu juga sampaikan terkait dengan kesehatan lalu juga saya ingat banget pesan pimpinan bagaimana kita juga menjadi bagian orang yang melakukan kaderisasi kaderisasi dari keluarga kita kaderisasi dari keluarga kita anak-anak kita atau saudara-saudara kita dan lain sebagainya yang terus ke depan akan melanjutkan perjuangan dakwah ini melalui darul Quran karena itu anak-anak kita saat ini diperhatikan lebih bagi yang punya anak di umur usia 11 bulan sampai dengan 5 tahun dan hari ini ada penyakit hepatitis misterius hepatitis misterius kurang lebih sudah ada 15 kasus dari 15 kasus ini ada 4 yang meninggal di Indonesia badan badan kesehatan dunia sudah menginformasikan bahwa ini adalah kejadian luar biasa KLB jadi modelnya KLB kejadian luar biasa sehingga mohon dijaga anak-anak kita kader-kader kita masa depan ini dan untuk saat ini terlebih dahulu dijaga makanan bunda para bunda para ibu para umi dan kalau misalkan bisa terlebih dahulu masak sendiri dulu tanpa perlu jajan atau keluar ngajak anak-anak kita yang usia rentan lebih baik dimasakkan lebih dahulu anak-anak yang senang berenang untuk saat ini mungkin beli kolam kecil atau di rumah ada kolam kecil lebih baik pakai kolam kecil jangan berenang di kolam renang umum termasuk ketika megang tangga di pusat perbelanjaan dan lain sebagainya cuci tangan pakai masker dan lain sebagainya karena ini yang menyerang penyebabnya belum diketahui makanya dinamakan hepatitis misterius penyebabnya belum diketahui dan ini konbicinya hepatitisnya akut nah kemarin dikirim dari rumah sakit di Jakarta Timur dan Jakarta Barat terkirim di RSCM nah pada saat itulah terkonfirmasi tiga orang meninggal artinya apa ini memang sudah dipastikan kejadian luar biasa dan misterius oleh kata itu kita jaga anak-anak kita kadang-kadang kita dan juga kita sampaikan menjadi bagian literasi kita menyampaikan kepada para donatur kita menyampaikan kepada para stakeholder kita untuk senantiasa safety anak-anak kita anak-anak kita kita jaga agar Allah SWT memberikan bagian dari kepantasan karena kita ikhtiar nah ini adalah bagian ikhtiar kita menjaga generasi kita itu mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan hari ini kita penuh banget daging semuanya walaupun juga Alhamdulillah Pak Sidiq Direktur Operasional sudah menyiapkan daging siapin gak ini Alhamdulillah mudah-mudahan yang puasa dapat pahalanya jadi dua pahala puasa sampai jam 10 pagi setelah itu pahala buka buka bersama menikmati hidangan yang telah disiapkan dan terima kasih buat teman-teman yang bawa oleh-oleh dari kampung halamannya masing-masing jadi kita ada festival oleh-oleh oleh-oleh Nusantara ini juga nanti selamat menikmati juga dan tentu saja terima kasih kepada Panitia atau tim HRD Pak Sidiq para direksi Budwi dan semuanya yang kita semua sudah mempersiapkan halal-lebih halal pertemuan pada hari ini mudah-mudahan juga menjadi jalan kemudahan urusan bagi yang menyiapkan dan kita yang hadir juga menjadi jalan kemudahan urusan kalau turunkan petunjuk kepada kita untuk kita bisa terus menumbuhkan organisasi kita ini PPPA ini setumbuh-tumbuhnya sehingga penerima manfaat kita bisa lebih banyak dan ketika penerima manfaat kita lebih banyak maka insyaallah ini menjadi jalan bagi kita untuk meraih surga lahir informasi yang menjadi bahagia bagi kita alhamdulillah proposal kita tembus ya masuk 4 proposal 4 proposal masuk di kategori lolos seleksi administrasi di proposal dan kurang lebih angkanya potensinya 11 miliar alhamdulillah mudahan ini menjadi menjadi amunisi banget kita berharap ikhtiarnya benar-benar ikhtiar maksimal banget mulai dari dua yang gak lolos akhirnya alhamdulillah 44 proposalnya lolos semuanya semoga-mudahan lolos sampai kita bisa mendapatkan amanah dana tersebut karena dana ini dana yang memang kita pakai untuk program asisting kita bukan program baru tapi program asisting kita dan ini juga terima kasih kepada dokter Anwar Sani yang terus memberikan arahan yang terus memberikan masukan dorongan kepada kita semua untuk melakukan ini melakukan itu ini karena Ustaz dokter Anwar Sani juga yang turun tangan secara langsungnya mendampingi kita masuk juga alhamdulillah dari istimik Ustaz dokter Batar Mizi terima kasih kepada timnya yang sudah membersamai PPPA untuk bisa menembuskan proposal 4 proposal ini karena memang harus pakai kampus ini program dari Kemendikbud Christek semoga rezeki kita semuanya dan rezeki para penerima manfaat sehingga Allah SWT ridho dan mereka memberikan amanah kita yang cukup besar dan itu adalah hal yang sangat berharga di masa hari ini kita insya Allah harapan itu masih ada tetap menjadi semangat kita untuk menjadi pejuang riado terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Insya Allah terima kasih Bapak Bukuk dan tadi seperti disampaikan bagaimana insya Allah kita menjadi pejuang riado bagaimana kita meneruskan amalan-amalan kita dan semangat kita di bulan Ramadan untuk bulan Syaul dan bulan-bulan selanjutnya dan semoga kita semua bisa menjaga kesehatan diri kita dan keluarga kita dan terlebih saat ini tadi seperti disampaikan ada hepatitis semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit Allah menjauhkan kita kesehatan dan juga untuk keluarga kita semua amin baik untuk selanjutnya kita akan mendengarkan salam dan sapa dari cabang-cabang yang saat ini hadir melalui online di zoom dan mohon izin kepada Pak Dwi untuk bisa moderatori untuk para cabang salam dan sapa dari para cabang silahkan Pak Dwi Tadi yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita pimpinan-pimpinan kita semuanya adalah kebaikan ya kebaikan dalam bekerja secara ikhlas kebaikan dalam menjaga kesehatan kebaikan dalam apapun juga tadi yang sudah disampaikan dan Allah menjanjikan bahwa tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri ya itu mungkin ayat yang biasa kita baca setiap hari karena adanya di Arahman ayat Napur mudah-mudahan masih ingat ya karena pendek banget ya kawan-kawan kita akan menyapa kawan-kawan yang dari daerah kita ada kawan-kawan cabang tapi saya minta karena kita ingin tahu juga bahasanya Lampung kayak apa bahasa daerahnya kayak apa jadi silahkan gunakan bahasa daerah ya oke dari Medan mungkin Melayu boleh lah enggak batak-batak kali Ustadz Faisal ya ya jadi kalau yang di Medan pakai bahasa Melayunya aja lah nanti kalau Lampung Mas Afif silahkan pakai bahasa Lampung kalau Mas Afif sudah lupa bahasa Lampungnya silahkan diwakilkan jangan bahasa Jawa nanti saru dengan yang di Semarang ataupun yang di Jogja ya oke kami persilakan kita mulai dari Barat atau dari Timur nih dari Timur oke kalau begitu silahkan untuk Bang Akbar Pakarabin ini bukan Pakaribah ya Pakaribah Pakaribah Masya Allah apa kabar Makassar ya Pakaribah Mas kita ada sebut orang nih anggap kita tahu Alhamdulillah semua kita yang ada di sini baik semuanya Mas Akbar silahkan ucapkan salam lebaran untuk kawan-kawan semuanya baik yang di pusat ataupun yang ada di japan-japan yang lain Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Takabal Allah Minkum kalau Bahasa Makassarnya itu semua kita sehat selalu apa yang ini Ayo Bahasa Makassar ya selamat kita pada selamat artinya itu semoga keselamatan senantiasa bersama kita semua Pak Alhamdulillah pokoknya ucapan lebaran aja kita aminkan saja Ayo Bahasa Bahasanya Bahasanya Ayo Untuk ucapan selamat itu Mas Kalemakassar selamat kita pada selamat semoga semoga keselamatan senantiasa bersama kita semua Insya Allah Amin Amin Mana kawan-kawannya yang lain dari Makassar Ini beda frame Mas Karena Tuan-tuan di Allah dan jaringan kurang ini kurang kondusif Oh kurang kondusif Baik Makassar apa kabar kawan-kawan Makassar Mana Nah itu salam lebaran dari Makassar Mana suaranya Ya putri semua Masya Allah pengen pindah kesana Ya 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 Akbar Akhwat semua Ada ada digeser dulu frame-nya Wah gitu Nah gitu Masya Allah Itulah makanya ya Terima kasih Akbar Selamat kembali berjuang Insya Allah bersama kita bisa mewujudkan impian kita untuk menjadi yang bermanfaat bagi Indonesia Baik Terima kasih Akbar Selanjutnya dari masih dari wilayah timur kita ke Surabaya ya Surabaya Assalamualaikum Surabaya Ya apa kabar ya Ning Surabaya mana suaranya Surabaya Sudah siap Kak Ilham Sudah 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 Oh Jangan keceng-keceng ya Oke Oke Kalau begitu silakan ucapkan salam lebaran dari Surabaya untuk kawan-kawan di seluruh Indonesia Indonesia yo bahasa daerah bahasa daerah eh caca caca ulang-ulang pakai bahasa Surabaya ini hasanahnya PPB Adarul Kron wah ini nilainya jerelek ini bahasa Jawa ya memang ini adalah pernah saya apa namanya Pak Sani juga Pak Kogut dan kawan-kawan direksi yang lainnya pernah saya coba evaluasi bahwa telah terjadi degradasi ataupun bahasa daerah sudah dilupakan generasi sejak tahun 90-an ketika keluarga-keluarga muda di komplek-komplek dari perumahan tidak menggunakan bahasa Jawa itu dimulai dari komplek makanya ketika saya ada di Colomadu pada waktu itu anak-anaknya pada pakai bahasa Indonesia Duk kamu mau kemana Oke Surabaya terima kasih salam buat kawan-kawan Surabaya buat semua tim Surabaya ya tapi ada bayanya juga ingat Surabaya kita ingat kawan kita yang belum saja meninggalkan belum lama meninggalkan kita semuanya mari kita sama-sama secara khidmat dan ikhlas kita kirimkan Al-Fatihah untuk tawan kita Bang Muhammad Zazali Al-Fatih Baik terima kasih Surabaya selamat kembali berjuang ya Jalali makan lontong balap ya mau enak itu Baik dari Surabaya kita ke Malang Malang mana ini ini Malang ini enggak Tio Assalamualaikum Tio malu udah Cili pecinya mana pecinya eh iya loh kan waduh oke silahkan kalau ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar enggak bisa ah iya mah iya nggak bisa nih Mas Tio disuruh bahasa Indonesia yang baik dan benar nggak bisa dia udah udah iya bes hancur besi natelor atau kompom 7 menit pakai bahasa Jawa khas Malang kehariban lokal oke Monggo Malang ucapannya dalam bahasa Jawa khas Malang oke senes enak rupes ya Pak arema senes arema kata pakai osop ki8 juga gak apa-apa Cak kak kak dit pun kak dit kak dit iya bahasa Bali kan Pak bahasa Bali kan Pak osop ki8 itu artinya boso balikan khas Malang jadi ayak saat ngalam kira ngalam itu arek Malang oke mas Tio wey Cak ucapan nih putus-putus putus-putus dari Pak Sani alasan dulu Bismillahirrahmanirrahim satu dua tiga suga kati enakmu persen waaah ulangi sekali lagi ulangi sekali lagi ulangi sekali lagi di lalu suga memperlihatin enakmu persen nah kalau sekarang saya minta satu orang saja yang ngomong yuk satu aja yuk yang di depan aja yang suaranya biar agak kenceng yuk yuk satu aja yuk ngomong sekali lagi ucapan yuk 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 any yuk yuk yang disitu Mas Kuri Mas Isan dan Satuluran Oke ini menelit makatan kalau semua enggak Ayo pindah nih pindah cabang nih nggak bisa ayo ayo silahkan ucapkan salam lebaran buat kawan-kawan di semua jabang dan kawan-kawan di pusat menggunakan bahasa kearifan lokal bahasa ngayuk Yogyakarta bisa diwakilkan bisa diwakilkan yaitu gaulnya kurang jauhan ini ya udah siap mantap oke siap terima kasih ngayuk Yogyakarta Adi Ningret ya salam buat semuanya baik kita geser sedikit ke kotanya Pak Ganjar ada Mas Zeko Zeno Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1.3 keluarga besar PPPA dan Lertan Jawa Tengah Natura Ben Sumpah Triati itu makanannya nggak ada di meja woi 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 alhamdulillah seru kan seru kan seru oke siap Mas Zeko terima kasih ya Mata Nuhun Mata Nuhun Mata Nuhun Mata Nuhun ya terimakasih kita geser ke daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah kita ke Cirebon Ada Kang Aziz Kan? Assalamualaikum Pak D Ya dulur KPG ya Ya Pak D Sudulur KPG Dulur KPG iya Ada suaranya Pak? Ayo Cirebonan-Cirebonan Tarling Ada suaranya Pak D? Suaranya kurang? Kurang? Cukup Suara Oke silahkan menggunakan bahasa Cirebonan ya Karena bukan asli Cirebon Bahasanya ini diwakilin Pak D Sama Ketua Ramadhan Nah iya siap Siap diwakilin gak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sekabin nanti Ucapakan Minalaidin walfaidin Mohon maaf lahiran batin Cirebon Mohon maaf lahir batin bahasa Indonesia Cirebonan Ya we sebagain Terima kasih Salam Baik Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita Nengokin ini Ini Tuan Karamil Kata Budwi Ada Teh Tri Teh Tri Teh Tri mana nih Bandung nih Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini nanti yang ucapin si Tanti nih Bukan Tri nih Iya betul Silahkan mengucapkan untuk kawan-kawan semuanya Yang ada di cabang dan di pusat Menggunakan bahasa Sunda Nualus pisahnya Cianjuran Siap kita kirimkan mojang periangannya langsung Ini Pak dari Tasik Pak Masya Allah jauh-jauh ini Pak Sangat eci Boleh sekali lagi Sekali lagi Maskernya di Wiputa Maskernya di Wiputa Biar suaranya lebih jelas Biar suaranya Oke Silahkan sekali lagi Alhamdulillahirrahim Tepangkan Abdi Sadaya Si TPA Darul Quran Bandung Wilu Jenggoboran Siam 1440 Tilo Jikriya Hapuntena Ngeda di Hapunten Sinasadaya Kalepatan Sarangkah Lapat Ngeda di Hapuntena Ngeda di Hapuntena Subisi Allah Subhanallah Siap 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Kita ke Kota Hujan Bogor Inilah tetep Baik ini Gak bisa ngomong Sunda Ini Torik Mana Torik Lagi ada acara Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini TikToker Ini Ma Kita lagi ada acara Muslimah Daku Mau lihat gak Lagi kajian Muslimah Daku Mau lihat gak Pak Lihat Boleh Boleh Oh iya Alhamdulillah Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Buat semuanya Oh ada Sebasin Sudah bisa Kameranya Siap Siap Alhamdulillah Semua yang berada Dari Kautor Seperti itu Kami Di Bopor Juga Selanjutnya Kajian Pertama Sekarang Kita Melaksanakan Jual-jualan Di sini Di sini Terima kasih Saya silahkan Sampai Tangan Eh Ya begitu Bapak Siap Alhamdulillah Kita Jadi di belakang Terima kasih Atunun Untuk Untuk Kawan-kawan Yang ada di Bogor Selamat bertugas Langsung Ngebut Pakai Acara hari ini Alhamdulillah Irhubillah Mudah-mudahan Allah berikan Keberkahan Untuk Langkah-langkah Kawan-kawan Di Bogor sana Baik Dari Bogor Kita Melompat Jakarta Dan Sekarang Kita Ke Banten Di Banten Ada Pak Yusuf Mana Pak Yusufnya Nih Adanya Teh Desi Ya Oke Silahkan Bo Belum 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 Ya Biar Dicatet Sama Mbak Nabila Dicatet Maaf 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 Iya Iya Oke Tetap hati-hati Di jalan Masa Terangnya Keren Hati-hati Di jalan Silahkan Teman-teman Yang ada Di kantor Yang mengucapkan Salam Lebaran Dari Banten Untuk Indonesia Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pakai bahasa Banten Ya Kulahkan Saking PPPA Darukuran Banten Ngucapakan Teman-teman Lagi ngomong Bahasanya Ketemu orang Serang Sama Saya diem Mas Bener Saya diem Enggak 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 Ngom Itulah Makanya Kalau ketemu Rater Pakai bahasa Daerah Masing-masing Pas presentasi Nah Iya Oke Terima kasih Banten Terus berjuang Sukses buat kalian Semuanya Berkah Berkah Amin Baik Kita Menyebrang Sedikit Ke Lampung Ada Mas Afif Di Lampung Ada Mas Afif Mas Afif Siap Ini dia Mas Afif Sudah Di Tentor Sehat Mas Sehat Alhamdulillah Pak Dwi dan semuanya Alhamdulillah Silahkan Mengucapkan Ucapan Lebaran Dalam Bahasa Lampung Ya Mas Ya Pak Saya belajar Masih ingat kan Masih Pak Oke Siap Ya Dikirain Sudah terkontaminasi Oleh Jogja Oke Semunggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sikam Anjak Cabang Ucapo Salam Lebaran Takabla Allahumina Wabinkum Takabbalia Karim Kilumahat Lahir Batin Anjak Sikam Seunyini Kekalau Ham Seunyini Dapok Tunggah Di Lebaran Tahun Depan Amin Semoga Kita Ketemu Di Lebaran Tahun Depan Gitu Katanya Alhamdulillah Keren Sekali Lagi Katanya Biar Jelas Sekali Lagi Sekali Lagi Yang Tadi Ada Feedback Oke Sikam Sikam Anjak Cabang PPPA Dari Klan Lampung Ucap Salam Lebaran Takabla Allahumina Luwaminkum Takabbalia Karim Kilumahat Lahir Batin Anjak Sikam Seunyini Kekalau Ham Seunyini Dapok Tunggah Di Lebaran Tahun Depan Amin Alhamdulillah Terima kasih Mas Hafif Selamat Bertugas Sukses Buat PPPA Darul Al-Quran Lampung Baik Kita Geser Ke Atas Lagi Ada Pelembang Ada Wong Ketor 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 S1 2 3 Masuk Pak Dwi Siap Aman Masuk Aman Aman Gus Gus Aman Udah Yo Pak Haji Yo Sehat-sehat Semua Di sana Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Mbak Siti Enggak kelihatan Mbak Siti Yo Oh Di belakang Oke Siap Oke Silahkan Ucapan Lebaran Khas Dari Pelembang Kami Sekambangan Sandi Pelembang Nak Ngucap Ke Minta Maaf Lahir Dan Bat Kita Paca Kita Paca Iya Kita Paca Itu yang kenceng suaranya Kiki itu pasti tuh Ya Masya Allah Luar Biasa Terima kasih Pelembang Sukses ya Sukses Untuk Agus Dan kawan-kawan yang lainnya Juga buat Pustadnya Itu buat Pelembang KW Ada Pak Dwi Wih Apa itu Pepe Alhamdulillah Siap 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 Oke Terima kasih Kita Bergeser ke Abang kita Ada Abang Faisal Siap Assalamualaikum Pak Dwi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wasya Allah Kurang ajar Ini Bener-bener Kurang ajar Belum dimaafkan Udah berbuat Salah Rupanya Allah Karim Aduh Teman-teman Pak Dwi Yang nyampein Teman-temannya Indurian itu Oke Siap Itu kawan-kawan Medan Gimana Apa kabar Medan Silahkan Dika Jalan-jalan Kampung Medan Salah 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 Mantap Pake pantun Mentang-mentang Dari Melayu Oke Ya, ya. ya oras-oras-oras seru-seru wah Medan juara ini luar biasa jadi Pak Dwi intinya Pak Dwi kalau mau makan durian ke Medan Pak Dwi ini kan ini kan Abang kurang hajar kali lah Masya Allah makan durian aja pakai ke Medan mahal kali Bang oke terima kasih ya terima kasih terima kasih kawan-kawan semuanya dari Medan sampai Makassar sungguh luar biasa dan sebetulnya ini yang kemudian kalau kita coba menjadi satu konten publikasi kita luar biasa dengan kearifan lokal itu Pak bagaimana bahasa-bahasa daerah itu muncul ya artinya sangat meng-Indonesia sekali apa yang sudah dilakukan oleh BPPA Darul Quran baik selanjutnya karena waktu juga saya harus bergeser makamik bergeser ke Mas Daniel silahkan Mas Daniel terima kasih Masya Allah terima kasih Pak Dwi dan seluruh dari cabang-cabang sepertinya belum lengkap kalau cabang sudah mengucapkan bahasa daerah kalau Pak Dwi belum nih Pak Dwi boleh mungkin ucapan lebaran dari bahasa daerahnya Pak Dwi Pak Dwi dari darah mana Pak Dwi cabang-cabang boleh pilih salah satu bahasa Pak Dwi ucapan lebaran biar melengkapi acara kita pada hari ini Pak Dwi silahkan baiklah BST baiknya BST ya baik ngaturakan sukung riyadi kegem sindet kemawon ingkang wanten zoom penopo wanten ingkang ngajenggan gulos doyo wanten pimpinan wanten direktur lansak panung galipun wanten wanten mas nanang atau Pak Nanang dalam bahasa inggris who is Pak Nanang Pak Nanang is mu hardoyo ngkarun Pak Nanang mau ngucapin jangan saya aja ada Pak Nanang ayo com isi sama pensi kan gak boleh gitu bapak bapak ayo 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 ngawak si bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi kagem poro direksi manajemen serta setoyo poro SDI seluruh Indonesia pulau minongko wakilipun PPPA darul quran maturakan maturakan sukeng rawuh dateng acara sawalan PPPA darul quran pelaku pribadi penyanyuun penyanyuun bangabun setoy kelepatan mugi-mugi lebur inti nori hati pengkatan pak dalang pulau balik akan maturnuun bahwa Indonesia ini kaya akan budaya kaya akan bahasa daerah itu baru ada 12 cabang bagaimana nanti kalau PPPA ada di padang di kalimantan di bali di timur di papua di irian masya Allah semakin luas semoga PPPA semakin mendakwahkan tafizul quran ke seluruh pelosok di wilayah nusantara amin dan juga terima kasih kepada seluruh cabang masya Allah luar biasa dan kita juga belajar juga dengan bahasa daerah dari masing-masing terima kasih kepada seluruh cabang baik Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian cara telah kita lalui bersama dan tadi diinformasikan juga oleh Pak Gafur bahwa silahkan yang buat para SDI yang membawa oleh-oleh boleh dititipkan ke HRD nanti kita juga sekaligus festival oleh-oleh pada hari ini baik Alhamdulillah dan kita telah sampai di penghujung acara dan insya Allah nanti sebelum kita tutup dan kemudian kita akan bersalam-salaman untuk yang di pusat dan silahkan untuk di cabang sebelum itu akan ada doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Al atau Mas Al bukan Ustaz Al Debaran Alimi silahkan selamat menikmati syakirin hamdan na'amin hamdan yawfi ni'amahu wa'ikafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi lijalali wa'adhikal krim wa'adhim sultanik Allahumma Allahumma alhamdulillah ha'karni nanti rizkuna hizkuna kusama'i ha'karni wa'ikana ha'karni wa'khana harama wa'khana 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 Amin 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 Am Siap, yang lainnya boleh diaktifkan kameranya bagi yang belum. Video dan kameranya boleh diaktifkan. Oke. Oke, baik. Dengan nama-nama. Satu. Tangannya boleh ke depan sambil. Oke, siap. Oke, satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, dan tiga. Baik, sudah Mas Mertono? Baik, terima kasih kepada seluruh cabang. Dan Alhamdulillah kita sudah melakukan dan sudah bersama rangkaian demi rangkaian acara. Terima kasih. Dan setelah ini kita akan bersalam-salaman. Boleh untuk di cabangnya masing-masing juga melakukan bersalam-salaman, bermaaf-maafan kita pun juga di pusat. Akan melakukan bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Boleh kita bersama-sama berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimulai dari mana? Silahkan boleh di cabang juga melakukan salam-salaman dan bermaaf-maafan. Bermak, terima kasih. 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 Bermak, terima kasih.